Intro Ketiga 32 peserta Jamburi Nasional Pramuka ke-11 mengikuti proses pemberangkatan di Pendopo Widya Kraha, pemerintah Kegupaten Ngawi. Pemberangkatan langsung dilakukan oleh Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, yang juga merupakan Ketua Kwarcap Pramuka Ngawi. Adabun peserta Jamb Nas ke-11 ini terdiri dari dua rombongan, Reku Putra dan Reku Putri, serta rombongan dari Pondok Modern Darussalam Kontor Mantingan Ngawi. Ketiga buluh dua anggota Kwarcap ini nanti akan mengikuti kegiatan di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga berharap perombongan Kotingan Jamb Nas ini mampu memberikan sumbang sih dan membawa nama baik Kabupaten Ngawi. Kelima, kegiatan wisata. Di sisi lain, Wakil Bupati juga berpesan, melalui kegiatan keperamukaan dapat menjadi potensi wisata yang ada di Kabupaten Ngawi ke tingkat nasional. Wakil Bupati menambahkan, jika melalui keperamukaan ini akan memberikan nilai positif bagi perkembangan karakter pada masing-masing anak. Sehingga setelah mereka kembali dari kegiatan Jambore Nasional yang berlangsung hingga 21 Agustus mendatang, akan dapat membagi ilmu pada anggota pramuka yang ada di Kabupaten Ngawi. Nah, kita berharap semangat, motivasi dari adik-adik beserta kontingen dari Ngawi ini, yang dari Ngawi ada Tegu Hargu, Tegu Kwarjab dan Tegu Pondok Pesantren Putri, Ngontor, nanti akan memberikan sumbang sih nama baik Kabupaten Ngawi yang tidak hanya pada sisi kegiatan-kegiatan keperamukaan, tapi juga dalam berbagai kegiatan yang dilakukan di Jambore bisa mempromosikan berbagai potensi di Kabupaten Ngawi. Mengenalkan, mengkampanyekan, dan sekaligus bisa menjadi daya tarik Ngawi ini di kalangan nasional. Jadi, adik-adik sudah kita bekali terhadap potensi-potensi kita, pariwisata kita, benteng-bendem, benteng-benteng, jamus, dan lain sebagainya, yang itu dalam ruang-ruang tertentu pada saat Jambore memang diberikan ruang secara khusus untuk adik-adik ini menyampaikan terkait dengan potensi-potensi yang ada di wilayah Kabupaten Ngawi. Lalu yang kedua, tentu saja pendidikan karakter building ini, pramuka ini sangat kental sekali, sangat kuat sekali. Nah, itu yang kita harapkan generasi muda Ngawi ke depan ini bisa memiliki karakter building yang terbentuk melalui berbagai kegiatan pramuka, baik dari tingkat SD, SMP, SMA, dan juga di tingkat mahasiswa. Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV Sampai jumpa di video selanjutnya.